Yang paling penting, kalian harus bahagia. Saya Arnel di Walfred Chavez, Gipengah. Biasa dipanggil Arnel. Kalau untuk sekarang sih menjabat di divisi Alternate & Digital. Jadi kebetulan kalau untuk sekarang itu, itu Alternate & Digital kalau aku pribadi lebih fokus ke digitalnya. Dimana untuk digitalnya itu kita lagi merambah ke dunia-dunia aplikasi. Terus sudah gitu, digital insurance. Pokoknya hal-hal yang berbau-bau gitu lah. Iya benar sih. Kita kalau di kerjaan itu kan kita udah stress out banget gitu. Dan cara untuk release the tension itu kan masing-masing orang banyak ya. Nah kalau aku sih, ada beberapa hal yang biasanya aku lakukan. Selain aku aktif di organisasi, organisasi NGO juga. Dan aku juga salah satunya di choir. It's a part of me want to be freeing myself I guess. Manusia itu diberi setidaknya satu talenta yaitu mengularkan suara. Dan kebetulan aku juga dikasih talenta selain mengeluarkan suara bisa mengatur suara juga. Dalam arti menyanyi. Seiring berjalannya waktu, Dulu di company sebelumnya aku juga pernah ikut paduan suara. Tapi paduan suara kayak perusahaan gitu. Dan setelah udah pindah kesini kayak udah gak ada waktu lagi. Dan akhirnya aku tertarik, Ada gak yang mau terima gitu ya. Walaupun suaranya juga gak bagus-bagus banget sih sebenernya. Terus aku cari-cari-cari dan ternyata ketemulah satu organisasi paduan suara. Setelah aku bersama Jakarta Youth Choir itu udah sempat manggung di acara gelanggang Indonesia. Itu gelanggang Indonesia di energy building. Terus udah gitu kita juga pernah di hotel Borobudur yang di Jakarta sini. Terus baru-baru ini juga sempat ada kesempatan untuk ikut kompetisi internasional di Singapura. Cuman aku mencoba membagi adalah apa yang urusan kantor biasanya stays in kantor gitu. Jadi kalau ada dulu kan what happen in Vegas stays in Vegas kan ya. Kalau aku what happen in office stays in office gitu. Jadi kayak cari pembagian waktunya itu lebih ke masalah kantor diselesaikan dulu di kantor. Tapi nanti kalau ada masalah yang organisasional atau apa segala macem ya kita bisa fokus kesana. Lebih kesitu aja sih. Jadi pembagian waktunya memang bener-bener dibagi banget. Tipsnya simple ya. Kerja itu satu hal yang kita harus lakukan untuk menghidupi kita. Kita gak bisa, kita gak bisa lari dari itu ya. Cuman jangan sampai kita ngerasa bahwa aduh hidup kita ini isinya cuma kerja-kerja-kerja. Walaupun ya memang harus sih kerja-kerja-kerja. Cuman di saat kita jenuh, di saat kita capek, kita juga harus cari sesuatu yang kita bisa release our tension. Kita bisa putting out all of our stress gitu. Nah, cara yang paling ampuh sih biasanya itu dengan apa sih hobi kita gitu. Apa sih yang kita mau dan itu yang kita kejar. Pertama, cari tahu dulu apa hobinya. Kedua, jangan sampai digabung tuh hobi sama kerja. Karena ujung-ujungnya kalau hobi jadi kerja ya sama aja kerja dong. Ketiga, pintar-pintarlah bagi waktu. Keempat, jangan lupa bahagia deh. Jangan lupa subscribe YouTube MNC Live. Dan thank you for watching. Sub indo by broth3rmax